selamat menikmati ke pancingan lalu saya akan mulai memancing dan saya akan mulai membakarnya ini caranya ada lubang lubang masukin dikit ini airnya agak keruh agak susah untuk mendapatkan ikan ya tapi lumayan lah walaupun kecil-kecil dikit dapat nih ya seperti ini ini teman-teman nih ini agak susah banget ya ikan kecil gini kalau airnya enggak bening ya ini agak keruh ya jadi susah untuk mendapatkan ikan ini saya nih hasilnya sebentar dapat segini ya ini dikit sih sebenarnya kalau airnya bening enak banget dapat ikan walaupun kecil-kecil dapat banyak ya tapi ini baru sedikit tapi enggak apa-apa lah lumayan buat makan di pagi hari ini agak siang sih sebenarnya ini enak lah dimasak dulu ya dibakar ya dibakarnya ini asal-asalan hanya ditaburin garam ya teman-teman ikannya masih loncat loncat ya dan ini akan saya tusukin pakai bambu ya teman-teman caranya seperti ini ini asal-asalan ya teman kalau masak apa namanya di pinggir kali itu asal-asalan mateng aja ya ini mah cuma dari pengalaman saya aja ya seperti ini dan ini bumbu yang saya ulek seperti ini ini ada cabai ada jahe ada bawang merah ada gula merah terus disini ada campuran jeruk limo ya teman-teman ada juga kecap ya aduh udah loncat duluan ini ikannya teman-teman nih terus disini campurkan kecap sambal ya teman-teman dan ada lalaban petai juga ya disini emang sederhana banget ya isi videonya sederhana tapi nikmatnya luar biasa ya teman-teman dengan cara seperti ini makan bareng-bareng sama teman nih disini ada pemancing cewek wah terhebat ini walaupun cewek hebat banget teman-teman jagoan mancingnya ini mani apa pemancing maninya ya mancing maninya hebat banget nih lagi ngulek sih dia ngulek hebat banget nih ini walaupun dikit ya dibakar enak ya dikit-dikit juga wuh mantep nikmat banget ya teman-teman ini video dari saya kali ini cuman seperti ini sederhana banget ya teman-teman maaf saya ada hiburan sedikit sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati